oke teman-teman nih gue lagi nungguin customer gue tuh ya lagi masuk ke toilet itu teman-teman bisa kelihatan tuh ya yang pakai baju enggak tahu warna apaan lah pokoknya masuk toilet barusan tadi ya baik teman-teman puji Tuhan Alhamdulillah nih ya pembukaan order pertama gue setelah 7 menit ya wah ini langsung dihajar kakap ya teman-teman jauh ke Cilandak oke kita chat customer nya jangan sampai lolos ya langsung aja otw ini oke baik teman-temannya gue udah sampai titik jemput asli gue kesel banget sama ini orang ya udah gua jemputnya penuh perjuangan ya bisa dilihat disini masuk orderan jam 237 ya kan gue nyampe jam 245 ya 8 menit jalanannya juga bopel-bopel ya kan kemudian eh lama nih teman-teman sampai sekarang belum muncul juga ya tuh 44 detik lagi udah bisa di cancel nih tapi kayaknya udah dah gue mau tunggu ya karena dia udah jawab nih chatnya tadi ya sekitar 5 menit yang lalu enggak tahu nih mau keluarnya kapan Oke teman-teman nih gue udah sampai ya itu customer gue yang pakai baju warna pink ya nih gue mau ketemu Bang Topik nih dia motornya yang warna merah nih udah nungguin gua ya jadi ini gua selesaiin dulu orderannya teman-teman ya ini dapat 62400 ya Gopay kita kasih bintang 5 untuk customer nya aplikasinya juga oke banget ya sekarang kita mau ngopi ngopi dulu nih teman-teman Oke teman-teman setelah gua ngopi nih ya gua dapat orderan ya dari halte Citos ya cuman gua nggak bisa motong jalan nih banyak polisi tuh depan gua jadi gue chat aja dulu ya customer gue suruh tunggu nih teman-teman dan langsung otw ya baik teman-teman Puji Tuhan Alhamdulillah ya gue udah sampai nih di jalan durian ya tentunya customer gua ibu ini yang depan gua yang sebelah kanan yang dia lagi nunggu dibukain pintu tentunya teman-teman Oke ini udah jam 6 sore baru orderan kedua ya karena dengan berbagai macam kendala dan lain-lain lah ya kita selesaiin aja dulu orderan ini dapat 23.000 ya diberi 25 Puji Tuhan Alhamdulillah dilebihan 2000 kita kasih ya bintang 5 untuk customer nya selalu aplikasinya juga oke banget ya udah kita tunggu aja disini ya sampai masuk orderan nya teman-teman baik teman-teman Puji Tuhan Alhamdulillah ya ini masuk akap lagi teman-teman dengan argo yang sama 62400 ya Oke gua chatting dulu customer nya ya moga-moga dia mau nunggu karena agak jauh langsung ya kita otw biar nggak kelama nunggu nih customer nya oke baik teman-teman nih gua lagi nungguin customer gue tuh ya lagi masuk ke toilet itu teman-teman bisa kelihatan tuh ya yang pakai baju nggak tahu warna apaan lah pokoknya yang masuk toilet barusan tadi ya oke nggak papa kita tungguin aja karena dia katanya pegel-pegel ya teman-teman perjalanannya jauh banget nih Oke baik teman-teman Puji Tuhan Alhamdulillah ya gue udah sampai nih di klinik aslah ya tadi customer gua tentunya pakai celana pendek ya bawa tas lempang pakai jaket mungkin abu-abu ya yang lagi jalan ke depan sana deh kayaknya mau ke ATM ya mau tarik tunai di warung begitulah kurang lebih oke gua selesaiin dulu ya ini teman-teman orderannya sistem sedang mengalami kendala maksudnya apaan ini sistem sedang mengalami kendala maksudnya apaan ini sistem sedang mengalami kendala waduh enggak jelas ini ya gojek nih kalau kayak begini namanya sistem mengalami kendala ya baik teman-teman Puji Tuhan Alhamdulillah nih gua masuk orderannya dari Antam Hospital ya rumah sakit Antam ya gue mau putar balik dulu ya Oke baik teman-teman Puji Tuhan Alhamdulillah saya gua udah sampai nih di PT OGC ya customer gua yang udah masuk ke dalam yang bawa tas ransel dan pakai helm ya dia bawa helm sendiri teman-teman Oke gua selesaiin ini orderannya dapat Gopay ya 28800 tentu ya selalu kita kasih bintang 5 untuk customer nya aplikasinya juga pasti oke banget ya teman-teman ini udah di keranji nih teman-teman ya baru empat orderan moga-moga bisa dapat arah pulang kali ya disuruh pulang cepet hari ini sama gojek Nah oke baik teman-teman itu tadi ya dia perjalanan lebih gua hari ini gua minta maaf banget nih kalau ini nggak bisa didengar dengan baik ya karena ini gua juga masih di jalan ya teman-teman masih di keranji nih posisi gua disini bisa dilihat ya poinnya 550 teman-teman ya gua masih berusaha lah sampai jam 12 malem tapi ini yang gua tayangin hanya 4 gitu aja 4 orderan itu gua juga ya supaya bisa kalian nonton lah video uploadan gua ya oke ada beberapa informasi yang mau gua sampaikan ya itu tadi di orderan ketiga gua ada masalah ya masalah nggak bisa menyelesaikan order nah aplikasinya emang sedang mengalami gangguan ya kemudian gua hubungi orang DSU Gojek ya disini bisa dilihat gua dilayani dengan sangat baik dan nggak lama setelah itu memang aplikasinya udah langsung bisa lagi ya moga-moga kalian nggak mengalami gangguan seperti yang gua alami ya karena itu emang nyangkut-nyangkut gimana gua juga nggak tahu karena memang sedang ada perbaikan sistem katanya ya nggak apa-apa ya kita maklumin aja namanya juga sistem buatan manusia ya manusia itu kan nggak lepas dari kesalahan ya teman-teman oke hal yang kedua yang mau gua sampaikan adalah begini gua pernah mengalami kejadian yaitu di tanggal 29 November 2021 yang lalu gua dapet orderan pick tip teman-teman orderan pick tipnya itu Oka Oka Bento di pick ya ini orderannya disini bisa dilihat hanya 0, sekian dan bayarnya Gopay oke makanan itu udah gua beli kemudian gua antar ke titiknya titiknya itu di dalam mall pick avenue dan customernya nggak bisa dihubungi teman-teman di chat juga nggak dijawab pokoknya ya kayak begitulah intinya nggak bisa ya jadi kemudian gua mengambil langkah gua telpon ke call center dengan mendapatkan order pick tip nah setelah itu pastinya oleh call center di cancel orderannya dan performa turun ya pastinya nah disampaikan sebagai pesan adalah makanannya silahkan diberikan kepada yang membutuhkan atau ke panti asuhan nah poinnya gini teman-teman jadi kalau kalian dapet order pick tip itu jangan pernah makanannya kalian makan sendiri atau kalian bawa pulang buat makan keluarga kalian meskipun kita lagi kesusahan nggak bisa makan pokoknya jangan karena itu diamanahkan untuk diberikan kepada yang membutuhkan ataupun ke panti asuhan nah gua itu gua lakukan adalah gua kasih kepada orang yang membutuhkan ya ini dokumentasinya bisa dilihat disini gua kasih ya ini menurut gua ini orang yang membutuhkan nggak tahu bagaimana menurut teman-teman yang lain jadi kenapa gua sampaikan ini ya ini sebagai bagian dari pengalaman gua aja karena gua juga pernah dapet di suatu BC gitu itu lagi makan-makan pizza gitu dan gua ditawarin itu sebuah bayar 5000 rupiah teman-teman per slice-nya per potongnya jadi order pick tip itu dijual diuangkan bayangkan gojek ngasih kalian amanah malah kalian uangkan itu sangat nggak baik teman-teman nah dari apa yang udah gua lakukan ini gua menampatkan manfaatnya itu sangat cepet banget teman-teman jadi di tanggal empatnya 4 Desember 2021 gua dapet orderan ini orderannya teman-teman ini posisi gua di depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapet jemput di Senopati orderan go right nganternya ke apartemen Darwawangsa Essen nah dari customer ini ya dia ini namanya Pak Aditya gua dikasih tip 500 ribu rupiah teman-teman dan ini gua udah share udah bagikan kepada teman gua yaitu Pak Adi dan Bang Rido yang juga youtuber ya bahwa gua mendapatkan tip 500 ribu ini ya ini bisa dilihat sini videonya duitnya ini di depan apartemen Darwawangsa Essen nah bukan masalah rezeki kita dapet atau nggak tapi gua merasa itu adalah sebuah-buah ya dari tanggung jawab ya meskipun juga nggak selalu teman-teman akan mendapatkan hal yang sama seperti gua tapi setidaknya teman-teman sudah menjalankan amanah yang diamanahkan oleh Gojek karena itu bukan hak kita teman-teman jangan pernah kita mengambil yang bukan menjadi hak kita oke itu aja yang bisa gua sampaikan hari ini bagaimana dengan kalian tuliskan aja di kolom komentar nanti gua pasti baca meskipun gua juga belum tentu sempat jawab tapi gua pasti baca dan usahakan gua tanggapi terima kasih buat kalian yang bersedia menyaksikan video ini dari awal sampai akhir yang like dan juga share itu sangat membantu gua banget untuk pengembangan channel ini semoga video-video ini bermanfaat buat kalian dan gua minta maaf ya kalau ini suaranya terlalu berisik karena gua masih di pinggir jalan oke nggak bosan-bosannya gua ingatkan kepada kalian tentang filosofi tuyul bekerjalah seperti tuyul nggak perlu kelihatan nggak butuh jabatan nggak gila pujian nggak usah cari perhatian yang penting hasilnya jelas kelihatan semoga kalian semua selalu diberi kesehatan supaya bisa ngebit setiap hari diberi kelancaran baik dalam orderan maupun perjalanannya sampai jumpa di video berikutnya begitulah Gojek pasti ada jalan selamat menikmati selamat menikmati